Buya Yahya menjawab Kami juga transfer untuk ikut andil program kemuliaan Tapi transfer ke bank syariah Tapi transfernya memakai bank konvensional Apakah boleh seperti itu dan bagaimana hukumnya Terima kasih Dahulu belum ada bank syariah Orang bisa saja mengatakan Kami terpaksa berurusan dengan bank konvensional Tapi hari ini sudah ada bank syariah Dengan segala kekurangannya Tentunya Harus kita sempurnakan bersama Bukan kita pangkas Maka himbuan kami kepada suamanya Yuk kita besarkan bank syariah Karena kalau kita sudah masuk rumah bank syariah Ini tentunya Dalam banyak hal ada keuntungan akhirat Yang baik itu kita Transaksi-transaksi di dalamnya Uang yang kita letakkan di bank tersebut Akan diputar di dalam bentuk yang halal Tapi kalau bank konvensional tidak jelas Maka kalau anda Dengan alasan apapun Kalau anda masih mempertahankan riski anda Uang anda di bank konvensional Uang anda akan diputar Bisnisnya bank konvensional tidak tertata Seperti bisnisnya di bank syariah Biarpun menurut anda Aku tidak mengambil bunganya Aku tidak mengambil ini ya Tapi anda ikut membesarkan Dan itu akan diputar Dalam dunia bisnis yang tidak jelas Asal saja Kalau ada perusahaan minuman keras Mau minjem uang ke tempat tersebut Asalkan bisa membalikannya Ya diberasi Asalkan ada jaminnya Fatah ulama itu harus kita meninjuk Jauh ke depan sana Bukan yang sekedar Darurat Boleh tidak Ini ke depannya Bukan sekedar Ini urusan transfer Tidak uang saya disini Enggak Saya tidak mengambil bunganya Bukan urusan itu Ini lembaga Ada dua lembaga Lembaga syariah Tidak syariah Yang tidak syarat Perjudian Mau bangun tempat perjudian Minjem bank konvensional Dikasih Coba Tidak ke bank syariat Ayo Tidak bisa Maka ini perbedaan Sangat jauh Jangan disama-samain Hamba Allah Jangan sama-samain Maka termasuk Yang kami serukan Jika Ada lembaga dakwah Pesantren Meminta bantuan kepada anda Laku rekeningnya Bukan syariah Jangan dibantu Kenapa dia tidak mendukung syariat Harus kita Keras semacam ini Kenapa Kita ini harus Segera Memenai Bisnis kita ini Supaya menjadi lebih Semakin hari Semakin bersih Jadi kalau memang Dia masih pakai Renning konvensional Jangan dikasih dong Artinya Apa yang akan diseru Kalau bukan menuju syariat Mengbank Urusan Urusan Apa namanya Rekening saja Tidak mau pakai yang syariah Harus berani Menggunakan syariat Alasannya Biar mudah Dan sebagainya Kalau orang meniat Biarpun Bayar berapa saja Mau kok Holt transfer kan Harus kena Karena ces 5 ribu Saja dipikirkan Tidak ada Harus yakin Nanti kalau semua Umat islam Sepakat semacam ini Lihat Kita akan mudah Di dalam urusan transaksi Naik tol Masuk tol Dan sebagainya Akan dengan syariah Tapi sekarang bagaimana Yuk Karena uangnya Kau muslimin Tidak berada Di bank syariat Banyak di Di bank-bank konvensional Ini harus ada Kesadaran sini Kemudian setelah itu Jika anda melihat Jadi tadi jawabannya adalah Jika Semua lain Yang kami sampaikan Jika ada lembaga Pondok pesantren Masjid Minta bantuan Kalau pakai Paseh rekening konvensional Anda berikan Tempat lain Yang sudah pakai syariat Karena apa yang Akan diperjuangkan Mengurusan rekening Saja ketakutan Pakai rekening Saja ketakutan Ini tidak Wah apa Yuk kan begitu Harus jelas sini Tenggas Seperti itu Kemudian Jika ada Saudara kita Yang masih berurusan Dengan konvensional Jangan juga diolak Direndahkan Kita Bawa dengan Halus dan indah Karena banyak Di antara mereka Yang sebetulnya Hati kecilnya Sudah ingin hijrah Cuman Hijrah kan tidak gampang Bisa hari ini Langsung Bisa bulan depan Bisa tahun depan Banyak yang ketemu Menangis mereka Di saat berada di bank-bank Semacam itu Menangis Ingin hijrah Cuman kesempatannya Belum ada Tapi ingat Maka jangan merendahkan Yang perlu apa Didoakan mereka Agar bijah hijrah Baik yang bekerja Di bank konvensional Atau yang berurusan Dengan konvensional Semoga dihijrahkan Oleh Allah Dengan penduh berkah Dengan dimudahkan Sehingga Tidak urusan lagi Dengan dunia-dunia Semacam itu Allahuaklam Bisawab Terima kasih telah menonton